Mekanisme pernafasan perut itu fase inspirasi. Kita buat dulu biar supaya enak. Mekanisme itu urutan. Urutan, arti mekanisme adalah urutan. Urutan pernafasan perut itu dari inspirasi. Kita bahas dulu inspirasi pernafasan perut. Inspirasi pernafasan perut. Yang pertama mekanismenya adalah diafragma kontraksi. Urutan pertama adalah diafragma kontraksi. Kalau diafragma kontraksi, maka diafragmanya akan mendatar. Inspirasi itu sama dengan menu balon. Balonnya dimasukkan angin atau dimasukkan udara. Berarti polume atau kita menghirup udara, polume rongga dada kita membesar. Kita menghirup udara, in itu masukkan udara. Rongga dada membesar. Ketika polume rongga dada membesar, maka tekanannya kecil. Kembalikan ya. Ketika polume rongga dada membesar, maka tekanan kecil. Ini urutan ya. Tekanan kecil. Setelah itu baru udaranya masuk. Udaranya masuk. Udara masuk ke dalam paru-paru. Itulah inspirasi ya. Urutannya adalah yang pertama diafragma kontraksi. Setelah itu diafragma ketika kontraksi, diafragmanya akan mendatar. Mendatar, polume rongga dada membesar, mendatar. Ini bahasa lainnya turun. Diafragmanya bergerak turun atau mendatar. Polume rongga dada membesar, tekanan kecil. Ketika polume rongga dada membesar, tekanan kecil. Inspirasi. Udara masuk. Menghapalnya, hanya perlu dihapal yang itu inspirasi aja. Ekspirasinya, kembalikan aja tuh. Ekspirasi adalah kembalikan dari inspirasi. Ekspirasi. Urutannya yang pertama adalah, kalau ini diafragma kontraksi, maka di sini diafragmanya relaksasi. Relaksasi. Kalau di sini diafragmanya mendatar, maka di sini diafragmanya melengkung. 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 Kalau di inspirasi dia polume rongga dada membesar, maka di sini polume rongga dada mengecil. Melengkung itu, kalau mendatar turun, melengkung itu ke atas. Atas. Ke atas. Polume rongga dada mengecil. Ketika polume rongga dada mengecil, maka kembalikan tekanan besar. Tekanan besar. Kembalikan aja ya. Oke. Jadi tekanannya besar. Oke. Kalau kita mengembuskan udara, tekanan kita besar ya. Begitu kan. Kita mengembuskan udara, tekanan udaranya besar. Polume kita dalam udaranya makin kecil. Di polume paru-parunya, udaranya makin kecil. Yang kelima, ekspirasi. Itu adalah udara keluar. Keluar dari paru-paru. Udara keluar. Udara keluar. Oke. Silakan Bapak Ibu yang mau mencatat ya. Atau dipahami dulu. Biar kita tahu soalnya. Mekanisme artinya urutan. Silakan yang mau mencatat. Oke. Silakan Bapak Ibu yang mau mencatat. Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Sudah Pak. Mekanisme artinya tadi apa? Urutan. Urutan. Oke. Kita bahas soalnya. Kita bahas soalnya. Kita bahas soalnya satu persatu. Ini soalnya. Kita hapus dulu. Kita masuk lumari. Diminta apa saja soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya enggak ada sebenarnya. Maksudnya. Keterangannya enggak ada ya. A itu kan udaranya masuk nih kan. Kalau udara masuk ke hidung. Berarti namanya A itu inspirasi. Kalau udaranya keluar. Maka B itu ekspirasi. Ekspirasi. Soalnya baca dulu. Dengan menganalisis gambar tersebut. Urayan yang tepat terkait mekanisme. Mekanisme adalah urutan. Urutan yang tepat. Di pernapasan perut. Lihat tadi. Urutan yang tepat adalah diafragma kontraksi. Atau diafragma relaksasi. Cari sini. Kita enggak tahu nih yang mana. Yang ekspirasi apa inspirasi. Kita enggak tahu. Tapi kita hanya menganalisis dari gambar. Urutan mekanismenya adalah diafragma kontraksi. Mekanisme adalah urutan. Makanya jawabannya E. Paham Bu? Paham. Di sini enggak disebutkan di soalnya. Yang mana inspirasi yang enggak ada. Cuma menganalisis mekanisme. Mekanisme adalah urutan pertamanya apa? Diafragma kontraksi atau diafragma relaksasi. Diafragma kontraksi itu inspirasi. Diafragma relaksasi itu ekspirasi. Tapi di soal tidak disebutkan ya. Paham Bu? Kita hanya menganalisis. Ngerti ya? Iya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Oke ini saya ikan dulu. Ini juga kita ini hanya menjawab ya. Kita hanya menjawab di sini. Ini gambar apa? Gambar yang namanya udara keluar. Udara keluar itu ekspirasi. Ketika ekspirasi, diafragmanya adalah melengkung ya. Melengkung atau relaksasi. Relaksasi, melengkung. Paham Bu? Polumenya kecil ya. Mengeluarkan udara, polumenya kecil. Bisa ya? Tekanan membesar. Ketika polumenya kecil, tekanannya besar. Benar ya Bu ya? Iya benar Pak. Sayang. Benar ya? Benar. Dijidi salah. Oke. Ini perut apa dada Pak? Perut. Perut. Ini Buah Pak. Ini tulang dada ini sebenarnya ini. Ini kalau pernapasan dada baru tulang rusuk. Kalau ini nggak masalah. Otot tulang dada ini. Tidak lagi jawabannya Pak di sini. Jawaban di sini. Diafragmanya tidak ada. Ini yang B salah juga. Tulang rusuk. Kalau tulang rusuk itu pernapasan dada ya. Kalau tulang rusuk pernapasan dada. Ini mungkin otot tulang dadanya. Otot tulang dadanya yang besar ya. Iya. Polumen. Kalau tulang rusuk. Relaksasi. Otot tulang rusuk santai. Berarti ya benar. Karena perbedaannya dari gambar gimana Pak? Kalau dada dengan perut gambar itunya Pak? Pak. Saya bilang apa Pak? Yang masuk adalah pernapasan perut. Sudah Pak ya? Pernapasan perut yang masuk tadi. Itu diafragmanya kontraksi. Eh diafragmanya. Relaksasi. Tadi adalah kontraksi yang. Ekspirasi. Yang ekspirasi itu relaksasi. Sudah Pak? Oke. Oke lah. Kan saya bilang tadi kan Pak? Di sini Pak Pak. Di sini jawaban di sini. Perhatikan jawaban tadi kan. Ini kan ekspirasi. Kan? Ekspirasi. Ekspirasi ya. Oke. Semuanya yang masuk adalah pernapasan perut ya. Pernapasan perut. Jadi diafragma semuanya. Diafragma, diafragma, diafragma. Oke. Sudah. Tadi apa kan bilang bedanya dimana? Oke. Jawaban E. E pun ini nggak ada jawaban. Nanti soal aslinya ini ada nih. Soal aslinya. Tapi nggak tahu di jawaban E itu nggak ada juga jawabannya. Tengoklah yang diafragmanya relaksasi. Coba. Yang B salah. Otot tulang rusuk ini bukan ya. Diafragma kontraksi itu inspirasi. Salah ya. Otot tulang rusuk relaksasi. Salah ya. Tapi yang E pun juga nih. E juga nggak ada yang bener. Jadi sampai E pun nggak ada yang bener. Yang mana yang bener ini? Otot tulang dada. Sebenarnya ini otot diafragma. Tapi kita yang paling dekat nih. Diafragma melengkung ke atas. Luma kecil. Cuma ini yang mendekati bener. Paham Pak? Jadi soal itu kadang-kadang seperti itu Pak. Jadi mendekati bener mana? Itulah jawabannya. Harusnya ini otot diafragma. Otot tulang dada. Tapi mau gimana lagi? Jawaban yang terdekat cuma itu. Jadi kadang-kadang ya soalnya. Ya seperti itu Pak. Jadi yang paling dekat. Jawabannya cari mana nih soal. Yang kayak ini juga nih. Ada Pak di sini. Jadi kita harus paham. Paham Pak ya. Jadi kita harus paham jawaban ya Pak. Kalau digambar misalkan tidak diketahui ini pernafasan apa. Perut apa dada. Ya gambar. Gambar ya. Enggak. Bapak pernafasan dada itu. Ini sama Pak. Pernapasan dada itu sama gambarnya Pak. Ini juga pernafasan dada juga nih. Tapi kan diafragmanya ini ya. Ke atas. Iya ke atas. Jadi Pak gini aja Pak. Jangan takut. Maksudnya Pak pernafasan dada tak keluar. Di kisi-kisi hanya pernafasan perut. Pernapasan perut itu adalah diafragma ini. Jadi kita hapalin pernafasan perut saja Pak ya. Sesuai dengan kisi. Iya benar. Jadi ini ekspirasi. Ini ekspirasi keluar. Oke. Kalau tidak ekspirasi mungkin nanti ekspirasi. Inspirasi. Paham Pak. Paham Pak ya. Ini enggak. Kisi-kisi ya aneh pernah. Jadi kalau Pak mau tahu pernafasan dada. Itu tulang rusuk. Otot tulang rusuk. Cuma bedanya di diafragma di perut. Kalau misalnya di pernafasan dada itu otot tulang rusuk. Paham Pak ya. Paham Pak. Jadi jawabannya ini yang A. Lanjut kita ke soal berikutnya. Sama kayak soal ini. Kita hanya menganalisis. Kita hanya menganalisis. Pernyataan yang tepat. Pernahfasan perut. Yang mana yang benar. Kita enggak tahu nih ekspirasi mana. Yang kita hanya menganalisis ya. Mana pernyataan ini yang menyatakan yang benar. Terkait konsep dasar inspirasi sama ekspirasi. Yang A itu inspirasi ya. Yang A itu in. Yang B itu X. Oke kita baca. Otot diafragma erasasi. Itu apa? X kan? X. Oke ini X ya. Yang A X ya. Benar enggak diafragmanya melengkung? Benar. Benar. Kalau orang-orang ada kecil benar? Benar. Tekanan udara besar benar? Benar. Tapi udaranya masuk. Salah ya? Salah. Masuk udara keluar. Maka jawaban A kita salahkan. Paham Pak? Ya. Bahas lagi. Otot diafragma kontraksi. Berarti ini pernafasan inspirasi ya? Inspirasi. Inspirasi. Oke kita. Benar enggak konsepnya? Ya pragma mendatar. Benar. Kalau umur enggak ada yang besar? Benar. Kanan kecil? Benar. Udara masuk. Benar. Yang B lah jawabannya. Konsep dasarnya memahamin. Jadi yang mana yang benar ya? Inspirasi kan? Pas kan? Yang C kenapa salah? Ini pernafasan perut. Bukan pernafasan dadah. Maka otot tulang rusuk. Salah. Yang D. Yang D apa salah? Diafragma kontraksi. In kan? In. Inspirasi kan? Oke. Diafragma mendatar. Benar? Benar. Polomer. Oh enggak ada kecil. Salah ya? Polomer. Salah. 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 Maka yang jawaban E. Salah konsepnya. Oke. Yang E. Otot tulang rusuk. Salah ya? Salah. Tapi diafragma. Oke. Salah ya? Maka yang D yang benar. Paham Bapak Ibu? Paham. Mencari konsep yang mana yang benar. Seperti itulah soal. Soalnya sebenarnya sama aja. Tidak ada perbedaan. Hanya menganalisis aja. Paham? Paham. Oke. Lanjut. 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 Sama seperti ini. Kita mencari tahu yang mana yang benar jawabannya. Analis dari sini. Baca dulu soalnya. Otot diafragma menegang. Yang kedua otot. A. Baca A. Baca dulu ini soalnya. Oh udah. Baru pertanyaannya apa? Se-ekspirasi. Ekspirasi adalah keluar. Carinya udara keluar. Udara keluar. Salah ya? Udara keluar. Udara keluar. Udara keluar. Berarti nomor 10 yang benar ya. Nomor 10 benar. Sesuai dengan ekspirasi. Udaranya keluar. Nomor 10 tinggal B sama yang C. Paham, Pak? Paham. X itu kan keluar. Jadi udara keluar. Menganalisis. Konsep mana yang benar? 2, 4, 2, 4. Yang beda 5, 6. Bandingkan 5, 6. Kalau kita mengeluarkan udara. Kalau kita mengeluarkan udara dari balon. Berarti balon itu kecil kan, Bu? Iya. 5, 4, 6, 6. 6. Maka jawabannya yang kecil. Paham? Ekspirasi mengeluarkan udara. Ketika keluarkan udara, paru-paru, eh, polumenya kecil. Ketika masuk udara, paru-parunya besar. Oke, paham? Paham. Kalau paru-parunya besar, polumenya besar, maka tekanannya kecil. Kecil. Kalau polumenya kecil, tekanannya. Polumenya besar. Oke. Oke. Saya ulangin ya. Inspirasi. Memasukkan udara ke dalam paru-paru. Diafragma kontraksi. Diafragmanya datar. Datar. Polumenya besar. Karena memasukkan udara. Tangan kecil. Tangan kecil. Tangan kecil. Tangan kecil. Udara masuk. Inspirasi kebalikan. Diafragma relaksasi. Relaksasi. Melengkuh. Polumenya kecil. Karena memuluh udara. Ketika polumenya kecil, tekanannya. Tangan. Udaranya. Keluar. Keluar. Tahan. Lanjut boleh ya. Soalnya sama aja nih. Ciri-ciri otot. Waktu inspirasi ya. Inspirasi. Diafragmanya kontraksi. Diafragmanya datar. Ya kan? Dada yang besar. Itu gak saya jawabannya ya? Besar. Tekanan kecil. D kan? Ya. Yang A salah. Tulang rusuk. Salah ya. Bukan pesan perut. Rongga dada yang besar betul. Tapi otot, tulang rusuk. Salah ya. Bukan pesan perut. Rongga dada yang besar betul. Rongga perut gak nyambung ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Kenapa salah yang E? Otot diafragma kontraksi benar. Rongga dada yang kecil. Salah ya. Salah. Memasukkan udara ke dalam balon. Contohnya. Balonnya akan membesar. Polumenya yang besar. Mengeluarkan udara dari balon. Maka polumen balon akan menge? Membesar. Ketika polumen balon membesar. Tekanannya kecil. Tekanannya kecil. Ketika polumen balon kecil. Tekanannya besar. Oke paham? Kita lanjut ke soal berikutnya. Mekanisme inspirasi pernapasan perut. Pernapasan kontraksi dia pragma. Kenapa yang A salah? Tulang rusuk. B. Diapragma kontraksi. Polumenya besar. Tekanan menurut. Betul? Udaranya masuk. Benar? Masuk. Betul ya. B. Benar. Kenapa yang C salah? Otot tulang rusuk. Salah. Kenapa yang D salah? Diapragma renansasi. Ini inspirasi. Bukan ekspirasi. Ekspirasi. Ini salah. Kenapa yang E salah? Otot. Paham Bu? Paham. 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 Diapragma. Inspirasi. Diminta inspirasi. Diapragma kontraksi. Diapragma mendatar. Polumenya besar. Tekanan menurut. Atau menurut. Udara masuk. Berarti cara mengingatnya. Dengan media balon. Iya. Media balon. Betul Pak. Cara mengingatnya media balon. Masukkan udara ke balon. Pompa. Balon itu masuk udaranya. Pastilah polumenya besar. Ketika polumenya besar. Ke kanan ke? Kecil. Oke aman? Aman. Lanjut. Medianya balon. Biar ingat. Gitu ya. Media balon. Oke. Ini sama juga. Mekanisme inspirasi. Mekanisme adalah urutan Pak ya. Ingat. Mekanisme adalah urutan. Urutkan yang benar katanya. Ya pragma dulu. Iya Pak. Nomor dua ya. Iya Pak. Langsung B kan? Iya. Dua. Satu. Betul. Mekanannya kecil. Udaranya emang. Benar ya? Iya. Inilah mekanisme. Kalau ini tak mekanisme namanya uruh? Uruh. Tentang. Sudah pahamin? Bisa ya. Ini juga gak tahu gambar apa. Ini gak tahu. Kita hanya menganalisis yang mana yang benar dari pola jawaban ini. Caranya gimana Pak? Oke. Harus tahu dulu. Kalau soalan seperti ini. Harus tahu dulu yang mana diafragma. Diafragma itu ini. Di bawah paru-paru. Maka S adalah diafragma. Diafragma. Saya ulangin ya. S adalah diafragma ini dia. Pahami dulu yang diafragma. Karena ini pernapasan perut. Maka pahami diafragma. Kode aktivitas organ Pak Hanen. Ditunjukkan tambel berikut. U menyempit. P membesar. Proses mengambil napas Pak Hanen. Dengan pernapasan perut. Terjadi dengan urutan. Oke. Urutan ya. Mekanisme berarti Bu ya. Iya Pak. Kalau mekanisme berarti duluan diafragma. Diafragma A. Berarti S duluan Bu ya. Kita apal dulu. P, R, S, S, R. Diafragma huruf S. Maka jawabannya huruf S Bu ya. Paham? C dan D. Berarti cuma C dan D. Yang A salah Bu ya. Kenapa salah kan? Bukan diafragma. Yang B salah. Bukan diafragma. Yang E salah. Bukan diafragma. Paham Bu? Paham. Paham ya. Kalau bukan diafragma salahkan. S lah diafragma. Oke. Kita baca soalnya. Ini langsung dulu. SP nya tar dulu aja. Ini tar dulu aja. Sehingga tekanan mengecil. Kalau tekanan mengecil inspirasi Bu ya. Iya. Udaranya masuk. Inspirasi ya. Yang C inspirasi. Tekanan mengecil juga. Udara masuk. Yang D juga inspirasi. Inspirasi. Sekarang saya tanya. Inspirasi itu. Diafragma nya. Diafragma ya. Bukan volume. Bukan volume orang ada ya. Diafragma nya kontraksi. Kontraksi itu. Menyempit apa membesar? Kontraksi. Kontraksi. Membesar. 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 Rongga dada membesar. Bukan rongga dada Bu. Diafragma nya. Diafragma nya. Angkat. Volume rongga dadanya membesar. Benar. Iya. Para kemarin. Kontraksi ya. Misalnya diafragma. Ini saya. Ini emang soalnya. Hors ya Bu. Diafragma kontraksi itu. Ke bawah. Kalau saya bilang. Diafragma kontraksi itu adalah. Menyempit. Karena bergerak ke bawah. Menyempit Bu ya. Rongga nya nih. Kalau menemukan ini yang besar kan. Iya kan. Kalau diafragma datar. Berarti menyempit. Menyempit. Diafragma nya menyempit. Datar tuh nyempit dia. Maka menyempit itu U jawabannya. Yang D lah jawabannya. Amir. Silahkan Bu. Menyempit nanya. Kan tadi Pak Amir bilang tuh. S sama U itu kan. Diafragma tuh. S yang diafragma. S yang diafragma. Ya. Terus gini nih. Kita bisa ngebaca. Dari soal itu. Kan itu gak ada tuh. Di situ cuma proses pengambilan nafas. Ya gitu kan. Bisa tahu itu. Kalau yang. Yang apa sih ya. Diafragma. Ya. Gitu. Gimana? Diafragma itu tempatnya di bawah paru-paru. Dekat dengan paru-paru. Dekat dengan paru-paru kan. Paru-paru kan. Di bawahnya diafragma kan Bu. Iya kan Bu. Diafragma kan. Iya. Jadi makanya saya tahu tadi. Itu tadi gambarnya. Maka di bawah paru-paru tadi adalah diafragma. Karena ini pernapasan perut. Pastilah diafragma. Iya kan. Di bawah paru-paru ini diafragma kan Bu. Iya. Sama di gambar tadi. Paham Bu. Iya. Oh berarti Pak Amir. Kalau pernapasan perut. Berarti yang dicari diafragma tadi ya. Iya. Benar sekali Bu. Maksudnya yang lain. Jadi diafragma di bawah paru-paru. Hanya huruf S. Iya kan. Iya. Ketika diafragma huruf S. Oke. Ini semuanya inspirasi nih. Oke. Inspirasi Pak. Tahu dari mana inspirasi. Tahu dari mengecil hingga besar. Iya kan. Iya. Iya. Itu di. Di sambil nafas. Berarti kan udah rangat. Iya kan. Benar kan. Iya Pak. Itu U-nya apa Pak? U-nya menyempit. Menyempit. U-nya menyempit. Maksudnya diafragma yang menyempit gitu Pak? Iya. Benar sekali. Diafragma yang menyempit. Kita pahami dulu. Diafragma menyempit seperti apa? Iya kan. Itu bukan organ ya Pak? Itu bukan. Apa Bu Pak? Jadi itu hanya si diafragma menyempit. Jadi bukan organ gitu. Bukan organ. Bukan. Siap. Diafragma menyempit. Bagaimana diafragma yang menyempit? Nah itu yang mau dipahami kan? Iya kan? Diafragma menyempit kayak mana? Tengok gambar tadi. Kan tadi diafragma tuh diafragmanya mendatar kan ini. Mendatar ya. Ini kan mendatar nih kan? Mendatar. Ini melengkung. Mana yang besar? Melengkung. Melengkung ya? Iya. Melengkung itu ekspirasi kan? Ekspirasi. Iya kan? Iya betul. Jadi melengkung itu yang besar. Yang kecil itu yang mendatar. Makanya saya bilang kontraksi itu mendatar. Maka menyempit dia. Bahasanya lain lagi di sini. Makanya saya jawab menyempit. Jadi S2 aja jawabannya. Paham Pak? Tapi sebenarnya ini gak ada jawaban. Ini gak ada jawaban. Benar ya. Kenapa gak ada jawaban? Karena polumer rongga dadanya harus apa? Harus? Membesar. Jadi R-nya harus apa? Harusnya P. Harusnya P. Tapi mau gimana kan gitu kan Bu? Dia pragmanya harusnya menyempit. Karena mendatar. Polumenya harusnya membesar. R-V. Jawabannya gak ada. Ketika yang C juga gak nyambung. Ini namanya inspirasi. Kalau S-V. Namanya ekspira. Ekspirasi. Karena saya salahkan langsung yang C. Cuman yang C yang mendekati. Ya udah dia aja. Karena ini soal dulu. Soal dulu seperti itu. Jog. Jawabannya kadang ya seperti itu. Kurang ada jawaban yang ini. Ini paham banget Bu. Paham banget. Pak Amir bertanya Pak Amir. Jangan bu. Itu lho Pak Amir dikata kuncian. Tadi yang balon. Tadi gimana Pak Amir? Saya ketinggalan Pak. Mana Bu? Mana Bu? Kalau. Meniup balon. Kalau balonnya ditiup. Udahlah masuk. Iya. Berarti inspirasi. Iya. Saya ulangin Bu ya. Ketika Ibu meniup balon. Berarti balon itu udaranya masuk Bu. Iya. Ketika udara masuk. Berarti meniup balon adalah. Balonnya. Masukan udara ke balon. Berarti balonnya mengalami inspirasi Bu ya. Iya. Paham. Paham. Iya. Kontraksi ya. Di aplak maya kontraksi kan. Iya. Kontraksi. Polumenya membesar balon tadi Bu ya. Iya. Polumenya besar. Ketika polumenya besar. Tekanannya kecil. Kecil. Iya kan. Ini hanya media aja. Hanya media untuk mengingat. Iya kan. Iya. Enak. Paham maksud saya ya. Iya. Ketika polumenya besar. Tekanan ke. Kecil. Kecil. Udaranya masuk kan. Iya. Masuk. Masuk. Oke. Kontraksi. Iya. Bagaimana ekspirasi? Mengeluarkan udara dari balon. Iya kan. Tekanannya. Ketika balon ibu. Misalnya ibu umus balon. Habis itu ibu lepas balonnya. Udara keluar kan. Iya. Ketika udara keluar. Polumenya kecil gak? Kecil. Iya. Kecil. Ketika polumenya kecil. 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 Iya pak. Iya paham. Dari mana dapat tekanan besar pak. Coba ibu. Umus balon. Habis itu ibu lepas. Dia terbang gak balon itu bisa? Terbang. Terbang. Namanya tekanan besar. Oke. Iya. Paham. Itu hanya mengapal media aja ya. Iya. Untuk mengingat balon dan pak. Seperti kemarin. Si Stul sama Dastul itu lho pak. Oh belum nyampi. Sabar. Iya. Oke lanjut. Boleh? Lanjut. Aman. Aman ya. Abis itu soalan ini. Oke ini apa? Pas apa? Tengok aja gambarnya. Gambarnya ngapain? Masuk. Masukkan udara ke dalam balon. Iya kan? Iya. Inspirasi. Masukkan udara. Diapragmanya ngapain? Inspirasi. Kontraksi. Kontraksi. Yang A salah benar. Salah. Yang B salah benar. Salah. Kalau salah ya salahkan aja kan gitu. Salah aja. Mending-mending. Dia pernah kontraksi benar. Benar. Dia pernah kontraksi benar. Tidak kontraksi salah ya. Iya. Nah sekarang. Tekanan kecil apa besar nih? Udah rama sepeda. Kecil. Kecil. Kecil ya. Iya. Paham? Ngerti? Gerti Pak. Pak dari mana Pak tau tekanan besar Pak? Kalau mengeluarkan udara. Coba Ibu kentut aja. Biar paham lagi kan. Kalau Ibu kentut. Unguang udara. Ngeden gak Ibu kentut kan? Berarti tekanan besar. Paham? Iya. Ini aja cara ngapal ya. Kalau misalnya gitu kan. Oke paham Bu. Medianya balon aja. Medianya balon. Lebih enak media balon. Inspirasi. Masukkan udara ke balon. Ekspirasi. Keluarkan udaranya. Oke aman? Aman. Inspirasi. Kalau masuk udara. Polume balon makin besar ya kan? Iya. Ketika polume balon besar. Apa yang kecil? Tekanannya. Diapragma kontraksi. Oke aman? Aman. Kalau dia ekspirasi. Ekspirasi itu mengeluarkan udara dari balon. Kalau balon dikeluarkan udaranya. Ya maka polumnya kecil. Polumnya kecil. Diapragma relasa. Relasa. Ketika mengeluarkan balon yang besar tadi dikeluarkan udaranya. Balon itu macam terbangan Bu. Melengkung. Ya. Itulah namanya. Tekanan besar. Melengkung ya. Oke paham? Polumnya mengecil. Aman Bu. Jadi bedanya hanya kalau inspirasi berarti dengan balon Pak. Kalau ekspirasi dengan kentut gitu aja Pak ya? Iya itu aja kalau saya gini. Dari pada pusing-pusing. Kalau saya gini Pak. Inspirasi itu meniup balon. Kalau ekspresi itu. Ekspirasi. Ekspirasi Pak. Ekspirasi itu Pak. Ekspirasi itu keluar. Ekspirasi apa Pak? Men keluarganya. Ini kan keluar gitu Pak. Balonnya pecah gitu kan. Iya betul. Balonnya pecah boleh. Gak apa-apa. Itu cara Bapak kan. Mana-mana baiknya aja cara kita ini masing-masing Pak. Banyak jalan menuju lulus ya. Cara saya cuma menyampaikan biar supaya ingat kan gitu. Medianya balon. Biar ingat ya kan. Paham? Pak Amir. Pak Amir. Kalau gambarnya dua kita kan tahu. Kalau gambarnya dua. Kita kan tahu itu mendatar kontraksi. Kemudian yang melengkung relaksasi. Tapi kalau ketika gambarnya cuma satu seperti ini Pak. Berarti kita tahunya udara yang masuk itu Pak. Iya benar. Cari udara yang masuk ini. Udara masuk ini inspirasi. Iya benar. Paham? Iya benar Pak. Iya benar. Kalau ada Pak. Ada pasti ada ya Pak. Pasti. Pasti gambarnya ada. Gak mungkin gak ada. Jarahnya dari saya jawab soal UP 2020 sampai sekarang. Ada gambarnya ya Bu. Kalau gak ada gawar kita. Oke. Maaf ya. Maaf satu lagi Pak. Maaf. Silahkan silahkan. Hilangkan Pak. Iya Pak. Ntar Bu ya. Ya Pak. Satu lagi Pak. Untuk mekanisme. Apakah baik itu inspirasi maupun ekspirasi. Mekanisme. Empat Pak. Tidak ada yang lain. Iya. Ada lagi. Misalkan udara masuk gitu Pak ya. Iya. Terus dia berakunya. Tadi kontraksi. Tanya Pak. Mekanisme adalah urutan. Maka dia Pramadul yang bermain. Jadi hanya empat saja gitu Pak. Iya. Dia Pramadul yang bermain Pak ya. Siap. Jangan sampai yang lain Pak ya. Dia Pramadul. Kontraksi dulu baru mendatar ya. Kebalik nih ya. Ini kebalik nih. Nanti udah saya teteh kan. Tadi di awal. Kontraksi dulu baru mendatar ya kan. Keduanya. Tadi yang di awal catat tadi. Ada nampak tadi. Lupa. Sudah. Oke. Kalau kontraksi apa sama dengan mendatar Pak? Sama. Tapi berkontraksi dulu baru dia Pramadul turun. Iya. Siap. Ini kebalik ya Pak. Iya kebalik. Tadi sudah saya terangkan lagi di awal tadi. Baru masuk Pak. Oh baru masuk. Oke lah. Saya bikin dulu. Saya bikin dulu Pak. Amir. Saya juga baru masuk nih Pak. Iya saya bikin dulu. Saya bikin dulu nih. Oke. Inspirasi. Tadi yang pertama. Dia Pragmanya adalah. Dia Pragmanya adalah kontraksi. Kontraksi. Dia Pragma. Kontraksi dulu. Ya. Kontraksi. Kontraksi. Dia Pragmanya. Maka dia Pragmanya akan turun. Turun itu. Turun itulah dia Pragmanya. Posisinya mendatar. Paham? Iya. Ini urutan ya. Urutan. Ketika gitu. Setelah itu apa Pak? Setelah itu. Polumenya. Polumenya. Besar. Polumenya. Besar. Besar. Polumenya apa? Polumenya rongga dah. Rongga dah. Sudah. Tekanannya ngapain? Kecil. 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 Udara masuk ya kan? Udara masuk. Udara masuk. Udara masuk. Udara masuk. Masuk. Ya. Paham Bu? Paham. Ekspirasi. Ekspirasi. Relaksasi. 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 Dia Pragmanya relaksasi. Dia Pragmanya relaksasi. 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 Ketika dia Pragmanya relaksasi maka dia naik. Itu melengkung. Melengkung dia. Melengkung. Enggak salah. Melengkung ya. Ke atas ya. Ya. Naik dia. Naik. Melengkung. Melengkung. Turun. Iya. Melengkung. Polumenya kecil karena bauannya pecah ya. Iya. Polumenya kecil. Polumen apa? Polumen rongga. Dada. Kecil karena bauannya pecah. Tekanan besar. Tekanan besar. Kalau kita mecahkan balon pasti tekanan besar kan? Tidak. 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 Tekanan besar. Yang kelima. Udaranya keluar. Paham semuanya? Paham. Pak. Ditulis dulu Pak. Oke silahkan Bu. Eh Pak. Silahkan. Pak. Langsung. Paham. selamat menikmati oke 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 saya juga tahan dulu iya pak sabar-sabar mengerti dulu yang paling penting yang kelas malam ini berarti tinggal sedikit lagi setelah pertemanan Ipa besok selesai sebentar Pak Amir melenggung tadi istilahnya apa Pak? kalau mendatar menyempit membesar mendatar naik membesar naik melenggung membesar dia peramanya naik melenggung membesar rongga dia peramanya membesar Pak Amir silahkan kata Pak Amir tadi kan kelas malam ini sebentar lagi nih kalau yang apa pedagogik ya Pak Amir ya yang kita pedagogik setelah PPKN yang saya taktik saya adalah menjelaskan dulu yang Ipa nih karena Ipa nih penjelasannya ya rimet jelimet kalau nggak paham konsepnya ya Ipa susah IPKN itu mudah bisa dipahami dengan sebentar lah kalau IPKN setelah itu baru pedagogik banyak ya Pak Amir 7-8 pertemuan tuh lama Pak Amir saya baru gabung malam hari ini Pak Amir ya itu sama aja yang dibahas yang apa-apa kan yang pindah kelas malam yang nggak masalah ya ya tenang aja masalah yang penting Pak Amir saya baru gabung penting saya semangat belajarnya Pak Amir ini masih ini masih inspirasi-inspirasi bu ibu kan dah disiangan yang di siang tuh udah dibahas juga nih inspirasi-inspirasi kan nanti diulangi ya Pak yang SU tapi yang di siang tuh saya nggak konek Pak kalau malam ini saya konek kepala saya nggak apa-apa oke lanjut ya Bu ya ya lanjut ya tapi ngulang yang ini SU tadi kan saya bilang tadi apa SU tadi S tadi dia pragma cari lah yang dia pragma yang S kan cuman kan jawabannya C sama D nggak ada lagi jawabannya oke tekanan udaranya mengecil udara masuk tekanan udara mengecil udara masuk berarti C sama D adalah fase inspirasi kalau fase inspirasi rongga apa namanya dia pragmanya mendatar bergerak turun berarti menyempit lah dia kalau turun menyempit 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 itu apa U kan maka U jawabannya yang R U diganti R V iya ini yang di R P sebenarnya volume rongga dada membesar inilah namanya soal tadi kita mengangalisis tapi tidak ada jawaban yang benar sebenarnya nih tapi kita mendekati aja nggak mungkin yang ini yang C sedangkan ini fase inspirasi ya kan ini yang C adalah fase ekspirasi karena dia pragmanya melengkung kalau melengkung ini volume ininya rongganya ini besar kan membesar V-nya paham Bu iya paham ya oke lanjut 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 Pak nanti rekamannya dikirim ya Pak ini pasti lah Bu kamu nggak dikirim Amir kalau saya nggak paham kira-kira marah nggak apa Bu berarti dipatokannya dia pragmanya ya Pak oke yang ini nggak paham Bu nggak nggak paham Pak gambarnya itu Pak perhatikan Bu cari dulu dia pragma dia pragma itu di bawah paru-paru mana di bawah paru-paru di bawah paru-paru yang merah ya S nggak mungkin paru-paru di bawah paru-paru mana S kan Bu S sampai sini paham cari yang dia pragma huruf mana huruf S kalau huruf S duluan maka selain huruf S salah bener nggak Bu yang belum nyambung yang belum nyambung tadi loh Gika saya nyambung nggak nyambung 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 Bu nyambung apa sih itu nyambung Bu kenapa saya salahkan yang lain karena bukan dia pragma kan gitu Bu ini kan penampuan perut paham nyambung sampai itu nyambung nyambung Pak Amir berarti patokannya itu dia pragma dulu iyalah Bu karena penampuan perut iya penampuan perut dia pragma dia pragma di bawah paru-paru S kan iya nggak mungkin yang P sama Q nggak nyambung kalau itu kan nggak mungkin yang R dia pragma mesti yang S ya kan Bu iya jadi jawaban tinggal C sama D paham sampai situ paham yaudah kalau gitu kalau misalnya memahamin dah dah paham sampai situ tinggal dua jawaban kan yaudah hitung aja kancing Ibu selesai kalau nggak mau hitung kancing pahami bahasanya SP berarti SP P apa? membesar dia pragma membesar paham? paham RP oh paru-paru rongga dada rongga dada membesar paham Bu? paham R itu rongga dada paru-paru rongga dada membesar oke sehingga tekanannya mengecil udara masuk oh kalau tekanan mengecil udara masuk itu fase apa? inspirasi 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 yang D S U dia pragma menyempit R U paru-paru mengecil sehingga tekanan mengecil udara masuk sama-sama fase inspirasi ini yang mana yang benar? oke fase inspirasi adalah dia pragmanya mendatar bergerak ke bawah kontraksi coba Bu ini logika ya ini logi logika ini ada orang dalam 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 ini ada orang ya ini ya ini yang paling batu ya ruangan ini ruangan ini ada orang disini nah orang kalau ini makin turun nyempit gak ruangannya? sempit 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 ya sempit Bu sempit berarti batu ini berkontraksi bekerja paham Bu? iya paham paham berarti kalau bekerja kontraksi kalau ini kontraksi maka yang sempit itu kontraksi bekerja ke bawah menyempit berarti yang ini kan inspirasi berarti yang berkontraksi yang mana ya menyempit maka jawaban saya D paham Bu? paham kalau dia gak berkontraksi besar lah dia tetap-tetap ruangannya iya kan? makin ke atas lah batu tadi makin besar kan Bu? iya berarti ini tidak bekerja batu ke bawah tidak mengimpit berarti ini namanya relaksasi orangnya paham? relaksasi bisa dipahamin? bisa paham Bu yang yang tadi sudah nyambung? yang tadi nanya sudah nyambung nyambung Pak ya nyambung lah sambung-sambungin gak boleh Bu ini saya gak mau nih Ibu tadi tau dia peramanya mana Bu? S S dia peramanya S ya jawaban tinggal apa Bu? Pak Amir D dan D Pak Amir ya silahkan Bu oke yang untuk S sama U saya udah paham nih terus urutannya R U sehingga tekanan udaranya di dalamnya mengecil udara mengalir masuk R kenapa harus yang itu gitu loh kalau yang R sama U saya udah dapet nih berarti kita ambilkan ini karena di S nya konsep dasar tadi apa Bu? tekanan kecil udara masuk itu inspirasi kan Bu? tekanan kecil udara masuk berarti kita ke konsep dasarnya iya Pak ya iya konsep dasarnya oh ya Allah benar-benar ini konsepnya udara kecil tekanan udara kecil udara masuk sama-sama inspirasi kan? iya inspirasi tadi adalah dia prakma kontraksi ya kan? menyempit apa membesarkan itu bahasanya kan? menyempit apa membesar kontraksi itu yang mana? saya analogikan orang di dalam lip menyempit orang di dalam lip batunya ini ke bawah menimpa gak dia? iya uangannya sempit kan? iya berarti menyempit itu kontraksi bekerja batu tadi makanya yang kontraksi itu yang uh menyempit oh iya berarti kita kita ini ya Pak Amir dari seterangan Pak Amir yang pertama tadi ya? iya dari situ ya? iya iya inspirasi gitu kan? iya tadi itu yang saya bilang tadi di awal inspirasi masuk harus hafal inspirasi yang dihapal adalah inspirasi tadi Pak Amir menyempit sama dengan mendatar atau turun ya beti? iya menyempit datar turun ke bawah sama bahasa itu yang diubah-ubahnya itu loh nih bahasa ini hati-hati bahasanya mendatar mengunjung datar ke bawah menyempit kontraksi sama bahasa itu aman? aman Pak Amir udah lanjut kita soal ini ini soal ini gampang ekspirasi pernapasan perut ekspirasi dia pragmanya relaksasi kalau relaksasi dia belum melangkuk kalau penjapat udah dapet kan ngapain lagi? reks melangkuk ini soal dulu adanya seperti langsung tapi soal sekarang kita menjawab dengan analisi harus paham konsep mekanisme ya Pak iya mekanisme ya Pak Amir sama juga inspirasi pernapasan perut dia pragmanya kontraksi mendatar kolomenya membesar tekanan kecil udara masuk kontraksi mendatar yang mana? diminta inspirasi kan? iya oh iya 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 udah dimud oke berarti gimana gini soalnya paham yang lalu paham Pak gampang kalau ada inspirasi yang ekspirasi gampang ya gampang coba ini dia pragma kontraksi kalau dia pragma kontraksi inspirasi kan Pak? gitu selesai ini soal jadul gak mungkin lagi keluar kenapa gak mungkin lagi keluar gak bagus soal seperti ini yang keluar menganali menganalisis gak hot sih ya Pak soalnya gak hot sih ya gak hot lot soal yang ini keluar kita menganalisis ada dua gambar diperhatikan yang mana yang benar tentang pertanyaan ini satu dua tiga empat lima carilah yang mana yang benar di otot dia pragma eraksasi oh kalau eraksasi itu ekspirasi ya kan berarti A itu fase ekspirasi ekspirasi ya pragma cekung benar betul eraksasi benar volume kecil benar udaranya besar ya benar tapi salah udaranya masuk harusnya udara keluar iya berarti yang A yang A salah paham paham yang E dulu kita otot tulang rusuk eh gak nyambung salah dia pragma kontraksi berarti ini fase inspirasi yang D ya kan ya inspirasi inspirasi dia pragma datar benar kalau gak ada mengecil ya salah balonnya besar kan iya salah yang C tulang rusuknya kontraksi salah lah tulang rusuk dia pragma kontraksi benar betul tapi fase apa yang B inspirasi 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 dia pragma datar benar betul ronggahnya besar benar betul kegangannya besar kecil-kecil benar kecil benar benar kita menganalisis dari dua ini yang mana yang benar iya itulah soal sekarang Horx kita paham kalau gak paham konsep ini gak nyambung betul iya kan iya kalau gak paham konsep lima ini ibu bingung ini kok sama semua yang mana yang benar ya itu kemarin saya pusingnya disitu Pak iya tapi kalau paham konsep balon-balon tadi enak kan paham penapasan perut yang perlu dihapal hanya diafrag diafragma yang pertama diafragma iya udah diafragma aja inspirasi kontraksi iya inspirasi inspirasi relaksasi yang lainnya macam balon-balon tadi sergah media balon in masukkan udara ke balon ex keluarkan udara dari balon kecahkanlah balon tadi paham paham Pak Amir iya silahkan Pak kalau kisih-kisih kemarin yang apa Oktober sama Desember sama perut juga semuanya dari 2020 sampai sekarang kisih-kisihnya pemerintah bilang sama lah semuanya gak ada yang beda iya sama keluar deh Pak saya dua kali perut ya Pak tidak ada yang beda Pak sampai sekarang tidak ada assalamualaikum iya saya juga paham kepada salat dosen iya emang kisih-kisihnya terus sama itu kecuali nanti ada perubahan kurikulum atau apa iya gak ada beda Pak kisih-kisih aman dari fleksi akademik sama semua kisih-kisihnya saya baru mau upe Pak maksudnya jadi gak tahu oh Pak baru pertama upe saya kategori 1 gelombang 2 Pak baru baru kalau dia kata yang upe yang pertama ini memang dia kisih-kisihnya itu kadang ini kadang tadi saya lihat tadi ada berita sebelum kita masuk ke ini masih lama sejam lagi jadi kalau sebelum kita masuk ke itu tadi ada informasi informasi nanti hati-hati Bapak Ibu ya yang yang nanti ini yang apa namanya yang nanti yang K1 gelombang 2 oke yang K1 gelombang 2 itu kan ada tryout bu ya dari kampus ada kan tryout dari kampus tuh ya kan ada tryout dari kampus ya itu bagus juga seperti itu dikerjakanlah tadi saya dikasih ada member tadi yang K1 G2 Pak saya tryout dari kampus Pak saya potongan soalnya Pak ya iya potongan saya dikirim kami gak ada Pak tryout dari kampus ya benar Pak kami juga gak ada dari unja tryout dari kampus itu biasanya itu soalnya di bawah 2021 tadi saya dipotohin soalnya sama soalnya di bawah 2021 soal lama di update sama aja konsepnya sama aja jadi kalau paham konsep sebenarnya gampang mau soal kayak manapun yang keluar mau tahun berapapun yang keluar mau diganti pun soalnya kalau paham konsep maka semuanya gampang ya kan Bu betul Pak jadi gak usah takut sama soal mau kayak manapun soal itu berubah kalau sistolik diastolik mau dianalisis mau di apapun soal ini tapi konsepnya paham ya selesai ngerti gak Bu maksudnya yang paling paham Pak diastolik sama sistolik ya pahami konsepnya konsepnya gimana Pak diastolik sistolik dulu sistolik sistolik kalau ada tekanan darah 110 per 90 maka yang di atas inilah namanya sistol yang di bawah ini namanya diastolik kontraksi cara ngapalah gimana ini pahamin dulu konsepnya ketika konsep ini paham maka semua soal sistolik diastolik akan sama aja gak akan berubah-berubah sistolik cepatnya gimana Pak pencet jerawat kiri pencetlah jerawat kirimu kalau pencet jerawat atau bisul di pipimu itu pencet ada bisul ada jerawat di pipimu kiri pencet kalau di pencet jerawat kiri maka tanganmu bekerja yang bekerja itulah yang namanya kontraksi berarti otot jantung otot jantung kontraksi pencet jerawat kiri paham? paham kebalikan aja ini kalau otot jantung kontraksi diastolik jangan kamu pencet jerawat kanan jangan kamu apa-apain jerawat kanan kalau gak diapa-apain maka tanganmu gak bekerja maka otot jantung relaksasi relaks itu artinya santai relax relaksasi paham? yang kedua ketika otot jantung kontraksi kamu pencet tekanannya besar apa gak tuh? kalau pencet-pencet tekanan disini besar tekanan apa? tekanan besar karena kamu pencet kan jerawat kiri diastolik pencet jerawat kiri kamu pencet jerawat maka tekanan tanganmu besar paham? maksimal maksimal kalau diastolik tidak boleh dipencet jerawat kanan gak usah diapapain jerawat kanan maka gak ada di tekanan tekanan kecil tekanan kecil atau minimal paham Bapak Ibu? paham bicara medianya medianya jerawat sistolik jerawat kiri dipencet diastolik jerawat kanan yang dipencet yang tidak dipencet yang tidak diapapain jerawat kanan paham? ketika tekanan besar sistolik diastolik jerawat atau bisa di dalamnya ada darah gak? ada kalau kamu pencet dengan tekanan besar darah itu ngontrot kan? iya darahnya keluar darah keluar kalau gak ditekan darah ngapain? darah tetap masuk masuk gitu aja perbedaannya gitu kan Bu? paham? paham yang keempat yang keempat apa yang keempat Pak? otot jantung kontraksi tekanan besar darah keluar biliknya ini bilik kiri bilik kiri bilik kiri kontraksi atau bahasa lain disini nanti adalah apa namanya? menyempi bukan menyempi ada bahasa lain menguncup menguncup iya bahasa lainnya menguncup disini menguncup kalau dia disini kanan bilik kanan bilik kanan mengembang mengembang kebalikan kebalikan Bu ya kebalikan Bu ya kebalikan milik kanan serambi kiri serambi kiri serambi kiri serambi kiri mengembang kalau disini disini serambi serambi ini kan saya baru ikut malam ini ini si Stolik sama dia Stolik ini ini pembahasan baru malam ini atau kemarin ya Pak? baru malam ini Bu oh iya oh untuk yang malam ya Pak kalau kami sudah baru ulang kali ini Bu tapi iya ini agak iya betul saya baru perdana ini dulu ini iya saya baru perdana ini ikutin iya ditulis aja Bu ditulis aja dulu baru perdana ini Pak iya ditulis dulu ya tulis dulu ya Pak ya iya tulis dulu aja biar kita gak konsep dasar itulah yang harus dipahami Bapak Ibu ya Pak tanya Pak itu diastolik serambi kanan itu kenapa Pak? menguncup menguncup sama dengan mengecil ya Pak ya sama dengan mengecil ya Pak iya sama dengan mengecil boleh juga mengecil bisa gak tuh kalau tertutup gitu menutup gitu iya bener juga tertutup boleh mengembang terbuka boleh Pak tapi bahasa yang keren keluar di soal UP menguncup sama mengembang betul lah ya Pak tertutup betul juga tuh tapi gak asal di UP ini bahasa lain-lain Pak bahasa yang kadang-kadang kita nebaknya tuh kok aneh bahasa yang menguncup mengembang tadi menyempit kan itu bahasanya tuh bahasa yang kita pahami tuh kurang familiar harusnya terbuka harusnya terbuka Pak Amir saja Pak Amir lebih pengalaman karena setiap soal Pak Amir lebih tahu itu intinya sama kayak balon-balon tadi juga ya Pak beda nih Bu ini beda Bu beda memang tapi kan kalau mau iya betul-betul saya paham maksudnya Bu kalau yang ini jerawat ya Pak kalau ini jerawat jerawat ini yang enak tadi balon yang ini jerawat jerawat kiri di sitolik kalau tadi diakrama yang ini jantungnya iya benar Bu diastolik itu kalau sitolik jerawat kiri pencet aja jerawat kiri diastolik jangan pencet jerawat kanan jangan dipencet Pak Amir kalau diastolik itu tekanan darahnya berapa perberapa oke normal apa gimana Pak 60-90 itu normal Pak 60-90 90-120 sistolik normal Pak Amir untuk diastolik yang lima sisi kanan apa itu terang di kanan normalnya ya saya bikin normalnya ya normal di kanan pengunjung kiri normal ini adalah 190-120 ya kanan ya kalau ini 60-90 normal tuh gak sih tapi kalau udah 60 tekanan darah rendah lah tuh udah mendekat kurang satunya tekanan darah rendah 90-120 60-60 sampai 90 itu normal itu normal Pak setiap dia memang yang ini pasti yang keluar ya Pak ya iya karena kisih-kisihnya diastolik sistolik saya tuh susah mengapali sama Bu rumit banget kalau Pak Amir orang fisika tuh encer aja dia bukan encer ya encer tuh namanya apa ya cuman mencari-cari terbiasa iya Pak Amin Amin kan saya tuh lu buka bimber CPNS tuh bukan amin jadi ya tiba-tiba yang lulus SKB tuh CPNS dia langsung diantar UP apa PPG Pak saya gak ngerti pak soal UP pak kayak mana pak bisa ngajarin ada berporang gitu awal mulanya gitu loh oh gitu yang lulus tuh oh ini pak kawan-kawan saya lulus juga yang kemarin bimber Bapak mau PPG yaudah berapa orang 50 orang saya sedih loh Pak Amir gak lulus Pak Amir sekolah saya lulus semua kabar Bu insya Allah kita tahun ini jadi awal itu di awal itulah Bu seperti kayak apa tuh Bu kayak gimana lah gitu ya gini loh Bu bodoh kali kita rasanya Bu Bu ini Bu ya itu namanya hambatan hidup semua punya hambatan hidup kalau kita gak bangkit dunia ini gak mungkin sesuai harapan Ibu gak mungkin sesuai harapan Ibu iya Pak benar kata paham benar kata Bapak itu dibilang saya sama teman saya kayak gini kan Pak masa udah dua kali hujan gak lulus-lulus begitu kayaknya saya Pak sangat jadi gak apa-apa itu hanya waktu saya bilang Bu ya gak apa-apa Bu temannya suami saya terus sampai tiga kali ini kayaknya gak lulus lagi masih mendingan Bu teman yang di yang dia dengan Pak Amir ada sampai lapan kali itu iya lapan kali ibu-ibu 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 iya Pak malunya itulah ini loh Bu saya bilang saya bilang tadi ibu kalau dengar kata orang mau bilang orang maaf-maaf bilang orang pauk bodoh udah biarin aja hidup ini gak sesuai harapan kita kalau sesuai harapan enak kali hidup ini sering gak tumbuh kita kita ini sering gak tumbuh hidup kehidupannya sering ngumbuk kita caranya apa kamu bertahan gak kalau kamu masih bertahan sukses tapi kalau gak tahan kalau dengan sakitnya eh maka hancur lah tahan aja sakit ini tahankan aja tetap bangkit tetap bangkit lama-lama lulus gitu loh Bu iya sama bangkitnya gak mau bangkit yang kalah tapi ada wacana katanya untuk sekarang ini semua yang UPE katanya lulus Dari dulu Bu dari dulu gitu aja loh Bu gitu Pak katanya ada wacana yang UPE sekarang pokoknya dari 2020 Bu 2020 gitu-gitu aja Bu lanjut Pak Suyano silahkan Pak boleh tanya gak Pak lanjut lanjut mengenai mengenai sistolik Pak lihat gambarnya deh Pak kalau disitu berdasarkan gambar itu kita kalau yang kiri kalau gak ada tulisannya berarti kita lihat gambarnya gimana Pak kempis ini kempis yang sistolik kempis oh iya ya saya dapet gambar beda gambarnya dengan Bapak tidak ada tulisan sistol atau di diastol sedangkan disini ada hanya A dan B iya saya paham Bu soal itu tuh udah mainan saya tuh Bu sistolik itu gambarnya kempis nah kempis ini kempis kecil oh iya oke iya Pak iya Pak oke Pak bedangan harapan yang kembang ya Pak iya diastolik diastolik yang kembang ini yang kempis tertekan yang sistolik oh iya iya Pak si paham 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 aman soal itu aman lah usah pening-pening nah ini ini kan gak tau gambar kan saya bilang iya itu ini gambar ini Pak ini kan gambarnya kecil iya oke panahnya kan tertekan panahnya kan iya iya kan jantung ini sistolik kan jantung kan saya bilang tadi kan jerawat ini enggak bisu jerawat kiri pencet jerawat ini kan pencet kan Bu jerawat kan iya sistolik sistolik itu adalah saya pesan soalnya ini apa sistolik kontraksi jantung iya cari yang jantungnya pasti diastolik salah kan Bu ah salah kan diastolik iya benar salah kan jantungnya sistolik benar relaksasi salah ya salah salah jantungnya diastolik salah ya salah jantungnya diastolik salah ya salah salah sistolik benar benar maksimal benar maksimal benar maksimal kan kan yaudah mau gimana pun ganti soalnya kalau paham konsep sama aja gampang iya oke paham Bu paham paham tapi gak usah takut pahami konsep aja ketika pahami konsep maka mudah lah tapi kalau gak paham konsep ya maka ya takut sama soalnya ini gambar apa sistolik kan yang kecil ya pokoknya yang kecil sistol yang besar sistol gitu ya sistolik nih kan oh ya sistolik sistolik pencet jerawat kiri yaudah option jawabannya tuh beda-beda ya pak ya iya kalau gak beda-beda ngapain maksudnya kayak tadi kan lebih dia lebih rinjinya lebih panjang kalau ini kan kontraksi benar keluar benar seperti itu jadi kita nih punya dua kan makanya saya banyak soal banyak soal bu kenapa ibu terbiasa kalau saya cuma satu soalnya ibu gak terbiasa lah iya tenang aja bu ini sistolik bu ya iya maka biliknya kontraksi benar biliknya kontraksi kontraksi betul kontraksi benar kan darah mengalir darah mengalir betul keluar dari jantung benar ya serambi kontraksi salah kontraksi serambi itu diastolik iya bilik dan serambi kontraksi gak boleh bilik erasasi salah serambi erasasi salah yaudah jawabannya ini main bilik deh kan iya makanya saya pakai konsepnya tadi sampai 5 kenapa nanti ada main bilik tadi gak ada main bilik main otot aja kan relaksasi itu berarti menguncub ya pak iya relaksasi itu mengembang mengembang kontraksi itu menguncub kontraksi kebalik kebalik oke bis yang main bilik kan bu bilik yang berkontraksi kan bilik apa bilik kiri ini gak ada disebutnya bilik kiri bilik kanan gak ada sebut ya kan tidak ada disini bilik tapi soal ibu besoknya mengatau ada bilik bilik apa di sistolik bilik kiri itu menurut saya paham biar ngapal mudah seperti itu saya bikin nah ini juga soalnya ini kan cuman soal ini gambar apa jantungnya ngembang diastolik berarti diastolik kalau liat gambarnya diastol diastolik kalau kayak gini soalnya saya suka kenapa ini tinggal mensalahkan mana yang salah masa diastolik bener ya masa sistolik salah yang baik masa diastolik bener ya masa sistolik salah kan masa diastolik bener ya cuman tiga baca lagi jantungnya berkontraksi salah salah yang lanjut kece kalau gak ada suara oke saya ulangin A jantungnya berkontraksi salah tekanannya maksimal salah tekanan minimal yang C caranya salah dulu diastolik berkontraksi salah bener bu salah yaudah tinggal jawabannya E dia relaksasi 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 tekanan rendah betul kan inilah kalau paham konsep jawaban ketemu sendiri ya betul pak kalau gak paham konsep sampai pak kita bacanya berulang kali kan gitu iya pusing selain konsepnya melekat ya pak sama kami saya ulangin ya cara jawab soal yang baik adalah menyalahkan cari dulu yang salah bukan cari yang bener itu konsep dasar menjawab soal pilihan ganda cari jawaban yang salah bukan jawaban yang bener dulu ngerti betul ya ini kan pahami konsep dulu ya paham konsepnya diastolik maka kalau ini diastolik maka maka yang A bener bisa bener bu ya tapi yang B salahkan langsung kenapa diastolik diastolik bener diastolik salah diastolik bener salah jika sudah mendapat jawaban yang salah tinggal tiga jawaban yang bener secara konsep dasarnya masuk konsep ke dalamnya diastolik itu apa berkontraksi berkontraksi nih ini salah salah ya ini berkelasasi berkelasasi bener ya betul salah makanya ini salah tinggal dua jawaban kan ya diastolik bener apa diastolik berkontraksi salah ya sudah jawabannya E diastolik relaksasi rendah selesai kan Bu ya kalau paham konsep maka jawabannya ketemu tapi kalau gak paham konsep bacanya berulang kali capek dibaca juga yang A B juga dibaca C juga dibaca bolak-balik bolak-balik ini apa maksudnya itu gak kalau gak paham konsep tapi kalau paham konsep selesai iya pak paham 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 sama kayak soal yang ini ya sebelum kita soal yang ini sama kayak soal yang ini ini juga paham konsep gak ada rebutnya kalau gak paham konsep ya bolak-balik baca A apa A ditekan istolik maka langsung aja A diastolik ya salah apa yang penting-penting A sistolik bener relaksasi salah B diastolik bener relaksasi salah betul betul-betul 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 betul kan B diastolik bener betul-betul betul-betul salah salah bis istolik salah salah selesai kan oke selesai kalau ingat pak kalau sama Pak Amir ya selesai pak gak bingung tapi kalau sendiri selesai kalau ingat kalau kalau tempel bolak sendiri kalau kalau gak ingat selesai sudah bu Amir coba kembali ke soal yang tadi soal yang mana yang tadi yang sebelumnya tuh lho pak sebelumnya ini ya mana tadi yang gambarnya dua itu satu itu pak ini oke nah tadi kan jawab ini ini bukan nah ini ya oke jawabannya kan itu nah yang terakhir membuat atas itu tekanan ruang jantung menjadi paling rendah itu masuk ke tekanan kecil ya maksudnya iya iya kan saya bilang tadi diastolik jangan jangan kamu pencet jerawat kanan kalau jangan dipencet pencet itu kan tekanan kalau jangan dipencet berarti tekanannya gak ada rendah yaudah Pak Amir boy waktu saya reta akhir soal ini ya keluar ya saya gak tau bu ini kan soalnya keluar keluar ini ya keluar pak keluar bu makanya saya gak lulus keluar bu saya yang kau takut Pak Amir eh bu jangan saya bilang bu jangan takut takut bu ini juga keluar bu jangan takut sama soal saya bilang ya jangan takut sama soal takut sama Allah iya takut sama Allah cuman bu ibu kok takut sama soal lu salah lu gak ada tandingannya itu salah bu ibu cuma ngadapi komputer ngadapi pengawas ya enjoy weh enjoynya gimana enjoynya yang pahami konsep iya Pak Amir gak paham konsep maka gampang kalau gak paham konsep maka buyar jadi pahamnya ya konsep Pak Amir gimana makanya konsep dari awal itu kami kayak tegang loh suruh muter ruangan lah itu loh akhirnya tegang duluan akhirnya yang ada di otak buyar Pak Amir kan udah saya kasih tau tuh kisi-kisi bagaimana kan udah saya bilang kan ini saya bilang nih ibu kan ini kan maaf-maaf nih yang belum up yang belum up juga yang belum up yang belum up atau yang atau yang yang mau retaker saya bilang apa sekali lagi ini masalah hidup masalah itu dihadapin jadi ada bagaimana kita kan pertanyaan saya bagaimana cara kita bisa meningkatkan IQ iya gak ini kan memahami konsep konsep itu untuk itib iya gak iya gak belajar sama saya konstruktifisme membangun konsep membangun pengetahuan iya gak kalau kita membangun konsep membangun pengetahuan berarti yang digunakan adalah otak kiri bener gak otak kiri adalah IQ bener gak berarti ibu harus meningkatkan IQ konsentrasi bagaimana cara meningkatkan IQ kan udah saya sampaikan di grup itu iya ibu bangun pagi sebelum subuh ibu harus bangun kenapa harus bangun pak di saat seperti itulah ibu saat itu ya belajar baca Quran atau apapun itu masalah ibu yang positif kerjakan bangun pagi sebelum subuh biasakan mandi ketika ibu lakukan itu sebelum subuh mandi yaudah itu secara alami secara bukan saya yang katakan ya secara alami itu akan membuat IQ kita bertambah udah selesai fokus saya dulu sampaikan ke member-member UP yang lalu-lalu itu seperti itu saya banyak nerapkan pak saya lulus pak saya nerapkan ya Alhamdulillah kan itu bersyukur itu faktor X namanya bu kan ibu belajar nih yang kalau yang daljab kadang-kadang sibuk yang retaker lah yang paling penting jadi ibu kan konsepnya kan bangun pagi bangun pagi apa belajar dikit-dikit atau baca Quran dulu tenangkan hati dulu sabar dulu tenangkan dulu pak mudah-mudahan saya lulus UP mandi solat subuh bahas-bahas lima soal enam soal dapat sudah masa atau apa udah lagi kerja lagi seperti itu bangun pagi kalau ibu kerjakan itu bangun pagi sebelum subuh yakin lah IQ ibu meningkat besar karena ibu kan emang maaf kita ini berumur semua iya kan kalau daljab kalau daljab itu masih muda-mudahlah ya kalau saya 35 kalau ibu-ibu mungkin ada 40-an kan saya 50 40 ke atas saya bersedih ya maaf 50 ke atas ibu kan saya ayah saya mamak saya umur 55 umur 55 umur 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 saya itu 56 kan gitu kan jadi ketika saya ada yang 52 kan saya anggap itu orang tua jadinya kan emaknya ya pak ya ini mamak saya 56 maksudnya gitu kan maksudnya kok belum ulus juga makanya saya bilang bangun pagi pak kayak mana mencerita kalau mau ulus karena udah tua ya maaf bukan saya mau ngeji atau apa ya maaf karena udah tua bangun pagi kenapa karena biar konsentrasinya tingkat pak capek pak tahankan lah 40 hari gak nyampe 30 hari tinggal gak nyampe 25 hari tinggal paham itu hanya hanya ini aja hanya biar supaya ibu paham tentang konsep yang saya ajarkan biar lebih cepat paham bapak ibu ya lanjut ya amir nanti dulu pak amir pak amir saya indong diulangin lagi masalah jerawat tadi pak biar saya lebih nyantel nyantel selalih itu bu jerawat kiri bu di pencek jerawat kiri pencek jerawat kiri maka keluar darah saya ulangin kalau tangan ibu pencet jerawat kiri sistolik ibu pencet tangan ibu kontraksi gak bergerak gak tangan ibu iya kalau bergerak berarti itu kontraksi ngerti mencet itu kontraksi kalau pencet tekanannya besar apa kecil besar berarti kontraksi tekanan besar darahnya keluar gak ibu di pencet keluar keluar udah selesai darahnya keluar kiri-kiri berarti yang bermain bilik kiri kan iya udah paham bu diastolik lihat panahnya apa bu kalau gambarnya itu lihat panahnya itu aja iya panahnya ini sistolik panahnya sistolik kempes dia bu kempes kalau gambarnya paham sih pak cuma kalau tadi ngingetin yang jerawat tadi udah paham bu udah paham tadi iya pak sudah pak kalau dikontraksi kan kiri diastolik diastolik jangan atau bahasa lainnya gini elus-elus jerawat kanan elus aja elus-elus kalau dielus tekanannya kecil kan darah yang darah gak keluar kan iya pak darah masuk kan dalam masuk kan darah dalam atau masuk paham iya pak elus jerawat kanan berarti kalau dielus tekanannya kecil maka tangannya cuma relaksasi santai iya benar-benar berarti kita kalau ujian enak pak kita lus-elus pipi kiri pipi kanan itulah saya paham loh bu bagaimana cara mengingat enak seperti itu kita gak bisa pakai bahasa pakai bahasa-bahasa diastolik itu bahasa ilmiah pakai bahasa kanan enak kalau kiri pencet itu cara mengapal yang mudah kanan alus jerawat pamir kalau besok masih ipa lagi yang balon lagi ya pak kalau ingat yang balon lagi lagi ya sekit lagi ya oke ipa tuh sekali lagi ya ipa sekali pertemuan lagi udah selesai tuh pasti selesai oke lanjut ya kalau yang baru gitu ini gimana nanti ada ulang nanti tuh ada ulangannya bu sabar bu dulu bu pasal ulangan nanti kita pedagogian tujuh pertemuan tuh nanti misalnya siap lima pertemuan siap tuh nanti kita ulang ipanya gitu loh bu cara saya tuh gitu loh bu tenang aja bu enjoy aja bu ikutnya iya tenang aja ipanya masih sekali ini ya pak ya apa bu ipanya masih sekali ini ya pak ipanya dua kali bu dua kali nanti gini loh bu nanti kirim linknya ya pak iya saya ulangi banyak pak amir silahkan pak kalau ipa ini berapa nomor pak biasanya keluar dua belas pak oh dua belas kalau pedagogik enam puluh enam puluh oh iya ini pak cara saya bilang pak ya soalnya kan 120 kan iya dibagi pedagogik enam puluh pedagogik bahasa indonesia pak antar dulu biar pak bagi sendiri aja berapa isanya pak sisanya berapa isanya nih enam puluh enam puluh ada lima pelajaran matematika mtk bahasa indonesia ipa ks bahasa ipa ptkn ptkn apa lagi nih ps pak ps bagi aja 10 12 pak 12 udah paham ya aman bisa pak matematika 12 tapi gak ada itungan cuman enam mbak bu itungan cuman enam ini nih ya silahkan berarti soal-soal yang kayak kemarin tuh saya nemuin tuh si sambu itu masuk ke soal apa ya ada gugik ya salah masuk ke soal penjahin ham ham ya pak ya ham ya ham ingat bu pedagogik ini dibagi lagi wah ada soal sambonya ya bu 20 soal 20 soal itu kepribadian sama sosial gampang kok ya kepribadian dan sosial matematika ini bu jangan pikir semuanya ngitung enggak matematika ini di dalamnya ada pedagogik juga pedagogiknya ada tiga ini hitungan cuma lima atau enam selainnya menentukan media bagaimana inilah apa namanya pedagogik ya pak iya pedagogik tiga dalam ini bahasa indonesia juga gitu pedagogiknya tiga ipa juga gitu pedagogiknya tiga pknya juga itu pedagogiknya tiga ips juga gitu pedagogiknya tiga tapi selebihnya adalah itunya materinya atau pedagogiknya dua atau satu gitu loh bu paham hampa pak alokasi alokasi belum bu belum jadwalnya belum saya kirim ya jadwalnya masih IPA bu oh iya oke saya kirim ya pak ya oke saya jadwal dulu ya biar ibu gak gak terlalu ini ini udah udah paham konsep ini ntar dulu ya saya jadwal dulu bu cara ngajar saya ntar dulu ya yang ini ya yang 92 orang ini yang oke sampaikan kawan ya cara ngajar saya tuh cara ngajar yang pertama IPA kenapa IPA nih saya ajar yang pertama karena ini ribet bu sumpah ini ribet yang paling saya ngajar ribet adalah IPA bu yang lainnya gampang ribet itu di awal kenapa karena ini gak ada ngitung ngerti bu ngitung itu lebih susah di awal kenapa males nanti yang kedua cara ngajar saya adalah IPS kenapa saya ngambil IPA abis IPA yang banyak-banyak ilmiah kita ke IPS biar enak ilmiah kursi yang yang ketiga saya ngambil PKN biar apa biar sama ke IPS nyantai dulu saya emot dulu ya saya emot dulu nyantai dulu maksudnya lebih enak memahamin ya ini enak memahamin enak memahamin ketika itu baru pedagogi pedagogi ini kita sampai 7 pertemuan saya bikin itu gak salah saya cek lah bu 7 pertemuan apa 6 pertemuan 7 pertemuan apa 6 pertemuan cek dulu bu jadwal yang saya kirim bu yang mana tau pak gak tau loh pak oh saya kirim dulu sudah saya kirim dulu ibu gak tau ya tanggal 11 kan ujian kan betul saya tanggal 11 baru pemberdayaan tantantantantantan terlu saya kirim kan disitu ada jadwal itu gak ibu baca jawab saya tuh di ini ya yang baru itu yang baru itu 1 2 3 4 5 5 5 kan yaudah disitulah pedagogik itu kita pahamin semuanya sudah nah nanti kalau pedagogik yang 5 itu selesai dah bu ya kita misalnya IPS itu ada pertemuan 2 pertemuan IPS kan ketika nanti pasti ada waktu yang lebih ketika nanti ada waktu yang kosong ibu mau nanya nanti bisa IPA nya ya mau nanya IPA seperti itu nanya yang dimana waktu yang kosong nanti misalnya kita IPS atau IPKL waktu yang kosong sudah siap misalnya kita kan IPA sama IPKN gampang gitu kan gak terlalu sulit lah ya IPA sama IPKN tuh lah abis itu pedagogi ini kayak hantu jangan bu pedagogi setelah pedagogi ini tambahin ini saya tambahin lah 7 pertemuan 7 pertemuan biar supaya enak biar bisa mengulang tuh 3 ini ini saya tambahin saya revisi lagi saya tambahin 7 pertemuan nanti kita ngulang ini 5 pertemuan selesai kita ngulang lagi yang 3 ini bahas lagi biar supaya lebih paham oke bu paham oke saya ajari yang terakhir apa yang saya ajari adalah biasanya MTK atau bahasa Indonesia saya ajari kenapa karena ini yang paling enak mengerti mengertinya adalah bahasa Indonesia MTK saya ajari yang bisa ditunggu aja misalnya 7 soal saya nguatkan ini kan 12 soal bu ya saya nguatkan ini 7-8 soal ibu tinggalkan 4 soal yang payah gak apa-apa bu itu gak masalah bagi saya karena untuk apa 4 soal yang ribet ibu memahaminya sulit itu gak enak lebih bagus pahami yang IPA, IPS, PPKN jelas dimakan pedagogik bahasa ketimbang 4 soal matematika ngitung-ngitung dimakan itu gak nyambung bagi saya bu bagi yang gak bisa bu ya ya saya ulangin ya kalau ibu yang umur atau ibu yang bingung dengan matematika ngitung-ngitungan tinggalkan aja ngitung-ngitungan itu 4 soal itu yang payah gak usah dipahami gak apa juga saya paham 4 soal itu pilih kancing baju gak masalah kenapa gak perlu kali 4 soal ini kalau ngitungnya tapi kalau IPA bener semua IPS bener semua kan bagus prioritas ya pak iya prioritas saya pilih prioritas makanya matematika di akhir MTK bahasa itu di akhir prioritas saya dimana ini IPA, IPS, PPKN pedagogik asal bahasa benar kenapa saya ini terakhir karena saya gak mau di awal matematika ini kenapa ribet jelimet nanti kenapa gak tuntas karena ibu ini iya karena ibu ini karena ini kita manusia tau manusia itu manusia itu gila yang ribet suka yang ribet udahlah memahami memahami aritematika susah semuanya bingung kita pula SN nya gimana pak SN nya pula dimintanya gak usah dipahami itu gak perlu tuh aritematika kalau gak paham tinggalkan aja gak perlu-perlu kali satu soal itu nah ngapain empat soal ngitung ribet ibu-ibu kerjakan udah kancing baju aja itulah cara saya dari dulu bagus bagus kalau ibu ada empat soal matematika ibu tanda ibu ya empat lima soal ibu trik ibu ya trik biar ibu paham trik tutor kan gimana kan lima soal matematika tanda ibu misalnya nomor apa aja nomor satu satu lima belas tiga puluh tiga lima puluh tujuh lapan puluh lapan tandai ragu-ragu bu ya di kliknya paham ya atau jangan dikerjakan dulu ngerti tulis dulu di kertas lembar ibu ini kalau gak mau ngitung caran saya bagi yang tua-tua maaf ya bagi yang tua-tua soal ngomongan paham saya bagi yang berumur jangan kau hitung jangan ibu hitung papa hitung paham bak kancing aja gak usah bak kancing tengok saya cara ngerjakan ya matematika itu jawabannya itu biasanya diletakkan kalau gak di B di C bu ya jadi ibu jawab B semua nih oh gitu ya oh iya betul 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 benar-benar ini malah paling tidak ada yang benar iya betul sekali ini 1-2 soal ini benar biasanya gitu betul itu ini cara saya bu untuk orang-orang yang atau C semua ini yang 5 soal ini yang tidak yang tidak ibu ngerti kan ibu ribet enak yang berbahasa gini kan ini berbahasa semua kan berbahasa kan gak ada ngitung kan bu enggak pakai logika bisa kalau ini ngitung pakai kognitif otak kiri susah jadi jawabnya B semua atau C semua ibu tinggal pilih aja B semua atau C semua tandai dulu tapi tandai dulu ngerti dimana soal ibu dimana kerjakannya di soal terakhir 30 atau ibu udah siap nih ipa siap ini terakhir ya pak matematika tinggal matematika tuh di akhir udah B semua aja gak usah ngitung lagi capek ibadah B semua ya kalau gitu pak amin ingat nanti boleh itu ada kertas lembar gitu pak ya boleh catat es tuh ingat ya ini bagi yang tidak mau menghitung atau bagi yang berumur pak kalau bagi saya menghitung saya tetap saya ajarin ngerti paham ya kenapa situ saya bikin ribet karena nanti ibu itu ketemu soal perbandingan namanya pecahan itu kalau gak paham konsepnya susah kecepatan ibu rupa apalagi yang biasa ngajar kelas rendah ibu ini apa jangan di awal ini trik dulu ini soal ini tarah dulu bisok selesai juga trik ibu ya trik ini apa ibu jangan jangan di awal dulu matematika ini ketika ada nomor 1 matematika ibu jangan sok-sok kalilah aja matematika skip skip aja dulu atau dirahu-raukan atau nanti triotnya kemarin tuh matematika nomor 1 biarin aja di belakang iya 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 seperti itu kalau gak mau jawab juga jawab aja B semua atau C semua paham 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 bu ya itu trik-triknya bu ya oke seperti udah saya aja ini mati-mati saya aja terakhir kenapa biar supaya gak ribet oke oke pak penting ini soalnya ini apa nih ini adalah sama juga A itu apa sistolik sistolik itu apa sistolik 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 salah B itu sistolik dia sistolik B itu sistolik salah kan salah yaudah ini aja A sistolik kontraksi benar benar ini soal upe sama mana gak tau saya lupa oke paham paham udah selesai kalau gitu soalnya kalau paham konsep ini soal upe ini soal upe yang saya bilang tadi ada yang saya masukkan menguncuk sama menumpang tadi makanya saya masukkan kenapa kalau keluar kalau keluar berikutnya berode jantung kontraksi hingga air kontraksi berikutnya diastol ingat ya diastol diastol itu kanan bu ya kanan serambi jantungnya serambi jantungnya apa kalau kanan beda kalau yang kiri serambinya 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 mengembang ini kebalik diastol itu serambinya mengembang yaudah jawabannya A kalau sistolik kebalik biliknya mengembang serambinya mengembang kalau diastolik serambinya mengembang biliknya mengembang di soal upe kan saya nanti soal upe kalau yang salah gimana pak cari aja yang salah dulu yang salah itu gak boleh kedua-duanya mengembang salah gak boleh kedua-duanya menguncuk menguncuk gak boleh bergantian juga salah iya ini salah juga gak boleh bergantian cuma dua ini kan ya nah serambi diastolik itu pasti menguncuk selesai jawabannya A iya ini sama ngerti apa ibu ngerti iya salah kan dulu salah ini gak sama soal upe yang gampang ini apa bu diastolik kan diastolik kontraksi kan kontraksi yang mana kontraksi yaudah pak pentrikel itu apa bilik artinya bilik kok pentrikel itu bilik pak pentrikel yang digambi pak pamir jangan pak kalau yang digambar itu yang sistolik kalau yang bilik sama serambi yang mana sih pak bagiannya bagian-bagian itu pak ini pak ini nama lainnya pak nama lainnya saya bantai apa ini yang sistolik kan pak siastolik siastolik tadi pak apa yang bekerja pak otot jantung otot jantung biliknya ngapain menguncup kan pak iya biliknya apa bilik kiri menguncup menguncup itu sama artinya dengan kontraksi berarti yang bekerja bilik kiri yang bekerja bahasa bilik itu adalah ventrikel ini bahasanya ventrikel sama dengan bilik itu kontraksi dia bilang ini kan saya minta di bahasa-bahasanya harus paham bilik itu kontraksi ventilasi ya pak iya penting ventrikel ventrikel bilik ya bilik kalau serambi pak bahasa lainnya apa tuh artrium 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 oke siap artrium pak artrium oke aman 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 pak satu lagi nih soal ini biar kita israt dulu biar tidurnya dulu kita soal ini gampang ini soal yang ini gampang tenang aja diastolik ini apa diastolik ya diastolik darah diastolik itu berhenti seperti 10 detik cuman itu aja yang lain ada udah paham bu paham kira-kira nah ini tadi saya tambahin tadi saya salah nih sistolik itu diastolik ya sistolik sistolik tekanan darahnya tambahin tuh 90 102 bu 120 normal kalau diastolik itu 60 sampai 90 60 60 60 80 80 80 ini dia nih 90 bukan bukan 80 60 sampai 80 ini dia bu ini nih supaya darahnya supaya darah kota yang sistolik itu biasanya ditaruh di atas ya iya di atas betul 110 per 80 yang atas itu diastolik ya sistolik sistolik yang atas sistolik yang bawah diastolik oke aman ini kan berarti diastoliknya nanti otot jantung yang relaksasi bener yang ada empatnya bener tinggal A B C ya kan tekanan darahnya ini kan 60 kan betul nanti tinggal yang ini 3 1 2 2 ya ambil 2 ya kontraksi salah kan kontraksi jawabannya ini ya supply darah ke ini 10 detik jawabannya ini ya yang ada 2 nya yang diastol ya yang C ya diastol ya bagaimana bagaimana ini satu lagi nih soal lupi juga satu lagi nih dual fase sistolik dan diastolik sistolik adalah sebiliknya yang kontraksi ya iya pak bilik apa kiri-kiri 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 bener ya kanan-kiri salah ya kanan-kiri kiri semua kiri-kiri bener ya tapi dua-dua relaksasi salah ya kanan-kiri salah paham kolik itu kiri semua cuma 2 jawabannya kiri sama kiri dari kiri-kiri berrelaksasi kiri-kiri berkontrasi kiri-kiri berkontrasi B ya salah B kan ya ini makanya saya bilang soal P yang masuk kemarin seperti ini udah lama jadi kalau gak paham konsep riba kan Bu sistolik itu kiri-kiri makanya saya bilang pencet jerawat kiri ingatnya kiri-kiri semua kiri-kiri tinggal A sama B kan sama B apa yang bekerja biliknya kan biliknya kalau bekerja berarti bilik kontraksi bisa diubah itu ya Pak ya selambih kiri mengembang bilik kiri menguncuk ya benar ini dia ya kalau biasanya diganti kalau suka disoal jawabannya betul paham ya Bu ya kalau diganti soalnya ini mengembang ini menguncuk ngerti paham ini kontra relax sama dengan mengembang ya Pak iya benar kontraksi sama dengan menguncuk bentar Pak sebentar gimana-gimana kalau yang kalau bilik kiri menguncuk ulangin dulu pasnya sistolik itu berjalan jalan kiri kan Bu ya betul kiri-kiri kiri semua ini kiri ini kiri benar ini kiri ini kiri benar kan iya Pak kanan kiri salah gak boleh ya iya kiri kiri salah ya gak boleh ya iya harus salah satu kanan kiri salah ya kanan kiri juga salah tadi yang bekerja di sistolik adalah bilik iya tari yang bilik bilik yang bekerja bekerja itu kontraksi kontraksi itu menguncuk berarti biliknya menguncuk atau kontraksi jawabannya cuma B paham B oke bilik itu bilik kirinya kontraksi bahasa lain bilik kiri kontraksi adalah bilik kiri menguncuk bahasa lain bilik kiri menguncuk adalah kontraksi paham paham bahasa serambi kiri raksasi adalah mengembang bahasa lain mengembang adalah raksasi paham untuk jantung ngerti bu paham insyaallah pak soal satu lagi ya selesai nih kita istirahat dulu sudah soal satu lagi ini dia soalnya kemarin iya ini nih iya ini saya saya ulangin ini ini gampang juga ini bu masalah apa bu tekanan tekanan apa tekanan darah tekanan darah tekanan darah itu kalau ditanya penyakitnya kondisinya maka cari hipertensi atau hipotensi jawabannya kalau gak hipotensi hipertensi penyakitnya ini kan tanya penyakit paham bu carinya jawabannya cuma B hipotensi hipertensi kan yang lain hipotensi gampangnya kalau kita konsep hipertensi sama itu penyakitnya hipotensi kalau gak hipotensi hipertensi 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 antara dua itu penyakitnya itu juga kata kuncinya ya pak penyakit cari penyakitnya kondisinya kalau gak marah-marah dia namanya hipotensi kalau dia puyeng-puyeng namanya hipotensi ya udah hipotensi jawabannya oke 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 saya dilihat kenapa dari mana dilihat nih tekanannya 90 per 60 90 itu histoliknya 90 dia stoliknya di 60 emang masih normal tapi udah pusing-pusing lah ini iya kalau ada di tabelnya udah kelihatan sebenarnya ya pak udah kalau ada pusing-pusing berarti udah namanya hipotensi lah kebawah darah rendah darah rendah hipotensi darah rendah ya pak penyakitnya penyakitnya cuman dua ini pak kalau ditanya penyakit jawabannya dengan ini aja dua ya itu di tabel sebenarnya udah ada tuh hipotensi sama hipertensi gitu aja sih itu tabelnya pak amr sendiri iya oke oke oh iya iya penyakitnya kondisi kondisi itu adalah hipotensi dan hipertensi sudah cuman dua itu aja penyakitnya gak usah pening-pening oke oke si pak aman pak aman ya kalau ada panggilan soalnya nanya bu gak mungkin saya cuma disini nanti di soal-soal saya tuh bu ada materi saya kasih kenapa ibu ingat terus gitu kan iya kenapa ada yang saya kasih ada yang enggak kenapa karena memang harus ingat mengerjakan soal misalnya abis ini kan abis IPA ini saya kasih trewat bu ada empat trewat IPA tuh bu ibu jangan muak kerjakan aja terus ibu siap IPA nanti IPS trewatnya ada pak ada kerjakan terus abis itu trewatnya kapan terakhir pak IPA besok terakhir saya kasih trewat besok langsung besok modul besok modul IPS saya kasih sama trewat trewat IPA expire kan pak ya bebas bebas bu iya iya berarti trewatnya minggu trewatnya liatnya dimana pak nanti saya kirim laling ya oh oke oke karena saya berupa jadi saya gak ngerti bertanya untuk yang unsur senyawa itu gimana ya pak ya karena saya baru zoom ini baru perdana itu udah dibahas atau belum ya pak udah nah unsur senyawa itu seperti ini aja unsur itu adalah gini karbon hidrogen yang ada NN nya yang ada um-um nya itu namanya hidro itu unsur kalau misalnya senyawa itu madu gula garam alkohol etanol yang dua nama lah nih gas gas amonia asam sulkan itu namanya yang dua nama intinya pak biasanya gitu kalau satu nama itu ada juga satu nama itu etanol air glukosa fructosa itu nama senyawa tapi yang nampal unsur yang nampal unsur ini gampang unsur ini apa nih karbon hidrogen yang ada NN nya yang ada itu namanya unsur logam semua itu unsur kecuali kuning kuningnya baca soal ini yang ada etanol satu nama tapi etanol ini alkohol alkohol itu senyawa belerang itu gas gas belerang gas itu unsur dua nama senyawa glukosa itu yang kosa-kosa itu namanya senyawa umum itu unsur dua nama senyawa paham pak etanol itu ya yang etanol yang ada nol-nolnya alkohol yang ada osa-osa itu itu senyawa pak senyawa oke siap senyawa kalau ada belakangnya NN hidrogen nitrogen yang ada umum ini namanya unsur besi semua itu unsur kecuali kuning eh besi logam logam semua emas perak itu namanya unsur paham bu paham pak 1 3 4 6 mending kan minta rekamannya ya pak nanti ya sabar sekit lagi nih sekit lagi nih biar kita selesaikan di unsur nih satu lagi nih oke ini nih satu lagi etanol yang ada ol-olnya berarti nih ya senyawa unsur unsur senyawa unsur senyawa emas longgam unsur 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 milah kemana dekatin yang dekatin aja ini senyawa unsur senyawa senyawa unsur jawabannya diminta unsur 2 5 6 cari paling dekat 2 2 5 6 C C paham ada tiga ada tiga unsur tiganya ini gak ada nyawa ngerti makanya diganti soalnya sama yang yang membuat soal itu digantinya amunia gak ada lagi amunia kan amunia amunia ya iya iya diganti kalium mitra itulah namanya pembuat soal itu seperti itu dia capek juga buat soal udah cuma diganti-ganti sedikit ya iya bener sekali besok ini gantian bu besok ini ganti nih berikut ini saya tinggalin besok nih berikut ini yang manakan digolong senyawa jawabannya nih saat A B macam ini macam ini macam soal A A macam ini pasti besok seperti ini soalnya A kelompok jatuh di bawah ini merupakan unsur yang mana yang bucari sendiri aja raksa itu unsur N itu unsur udara itu campuran ya tanah air laut air air karet itu namanya air sungai itu campuran air susur kalau air campuran ya kalau air aja bu itu namanya air murni senyawa bu kalau ada tambahannya campuran air 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 susur air air itu namanya senyawa itu nama campuran kalau airnya senyawa ngerti bu iya pak karbon yang ada ini ini yang ada or-or ini unsur senyawa besi unsur unsur alkohol senyawa air tadi senyawa minyak tadi senyawa minyak sama air sama mirip iya jawabannya ini ini soalnya seperti ini besok ibu tanya unsur tapi gini soalnya paham analisis panjang ngerti soal yang sekarang seperti yang ini ada enam dianalisis paham kalau gini besok seperti ini soalnya saya yakin gitu-gitu aja kenapa sudah mainan saya itu aja soalnya oke bu udah sampai jumpa lagi minggu depan minggu depan besok saya lagi bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih